Intro Mitra TATV, Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Unifed Bantara Sukoharjo merupakan perguruan tinggi keguruan swasta di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan Memasuki disnatalis ke-50 pada hari Sabtu 24 Maret 2018 yang lalu Unifed Bantara Sukoharjo menggelet sidang senat terbuka dengan acara wisuda periode Maret tahun 2018 bertempat di auditorium kampus setempat Acara yang berlangsung dengan hikmat dihadiri orang tua atau wali wisudawan Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan YPPP Veteran Sukoharjo Koordinator Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah Pemkap Sukoharjo Dan sejumlah tamu undangan lainnya Sidang senat terbuka wisuda sarjana S1 ke-41 Dan pasca sarjana S2 ke-11 Dimulai setelah wisudawan dan senat memasuki ruang sidang Pembukaan sidang dipimpin oleh ketua senat Sidang senat terbuka Universitas Sekretan Bantara Sukoharjo Dalam acara wisuda ke-41 Sarjana dan pasca sarjana Tanggal 24-25-2018 Dengan mencatkan disimpulkan Dari pembukaan ibu saya nyatakan dihubungkan Laporan-laporan bidang akademik Dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Ijinkanlah kami mendapatkan laporan Pada singkat senat terbuka yang terlalu lalu Yang pertama jumlah asis olah 3 tahun terakhir Yang kedua jumlah penulisan 3 tahun terakhir Berikutnya wisudawan pada wisuda Pasca sarjana S2 yang ke-11 Dan wisuda sarjana S1 yang ke-41 Yang terakhir wisudawan berprestasi Pada pembacaan laporan akademik tersebut Turut dibacakan mahasiswa berprestasi Dengan indeks prestasi terbaik periode Maret 2018 Vivit Bahari 3,1 Agri Bisnis Agus Dina 3,81 Berikutnya dari peternakan Dewi Nur Rahmawati Dengan IPK 3,41 Selanjutnya acara wisuda dilanjutkan dengan Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah Pembacaan Surat Keputusan Rektor Mengenai Kelulusan dan Acara Wisuda Bapak-Ibu Disampaikan dalam forum ini Pesat yang pertama adalah Ucapan terima kasih kepada Yayasan Badan Banyalegara Yang kedua Apresiasi pelargaan sekaligus pembinaan Kepada Pemelola Unifed Bantara Pak Rektor dan acaranya Dan yang ketiga Ucapan selamat Pesat sekaligus Harapan kepada wisudawan dan wisudawan Acara pemisudaan diawali dengan kata pelantikan oleh Rektor Unifed Bantara Sukoharjo Pemisudaan dimulai dari wisudawan berprestasi Dilanjutkan pemisudaan Pasca Sarjana S2 dan Sarjana S1 Sejumlah 315 wisudawan terdiri dari 7 wisudawan program Pasca Sarjana S2 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 308 wisudawan berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Kesehatan Masyarakat Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TATV yang budiman Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Profesor Dr. Ali Mursid Wayu Mulyono Mengucapkan selamat kepada para wisudawan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang ke-41 Jadi kita sudah melaksanakan 41 kali Wisuda di dalam umur 50 tahun Nah saya berharap bahwa dengan 50 tahun Universitas Bantara Sukoharjo ini Para lulusan menunjukkan eksistensinya Membawa ilmu yang telah diperoleh dari universitas Untuk diterapkan di masyarakat Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Dan dapat menunjang karir dari para lulusan itu sendiri Dan harapannya ke depan para lulusan Universitas Veteran Bangun Nusantara Mohon untuk selalu merefresh ilmu-ilmu yang telah diperoleh Sehingga untuk menghadapi era gonjang-ganjing Revolusi industri ke-4 ini akan selalu siap Itu pesan kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rangkaian acara Wisuda Sarjana S1 ke-41 Dan Pasca Sarjana S2 ke-11 Periode Maret 2018 Dilanjutkan dengan Prasetya Alumni Ucapan terima kasih dari Wisudawan Sambutan Rektor Sambutan Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan YPPP Veteran Sukoharjo Pada para wisudawan saya berharap bahwa benar-benar Mengadikan ilmunya untuk kemanusiaan Bangsa dan negara Sehingga benar-benar nama Unifed Bantara Bergaung di seluruh Nusantara Seberharapan para pendiri dan harapan kami Mereka semua sukses Dalam mengerangi kehidupan di masyarakat Dimana pun juga berada Unifed terus kami akan kembangkan Dan sana mendukung sepenuhnya Upaya-upaya memajukan baik semua prodi Fakultas yang semua kita lengkapi Dengan sarana prasana yang dibutuhkan Sehingga benar-benar bisa bersaing Dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta Di seluruh wilayah Indonesia ini Dan harapan kami terus maju-maju Dan tahun yang akan datang Kita harus sudah menjadi Unifed yang terakreditasi Itulah harapan kami Mendorong sepenuhnya Dan semua upaya untuk itu Ya saya akan mendukung semuanya Dengan dana yang dibutuhkan Terima kasih Assalamualaikum Berakhirnya sindang senat terbuka Ditandai dengan penutupan Dilanjutkan ketua Dan anggota senat meninggalkan tempat sidang Tentu semua orang yang di wisuda Pasti akan merasa sangat bahagia Dan sangat senang Tapi dibalik kesenangan Dan rasa bahagia saya Saya mempunyai rasa beban Dan tanggung jawab Yang harus saya pertanggung jawabkan Atas gelar sarjana yang saya peroleh Apalagi saya menjadi Salah satu wisudawati terbaik kali ini Harapan saya setelah lulus dari Universitas Veteran Bangun Santara Sukaharjo ini Akan semakin banyak anak muda Yang akan saya bantu Untuk sukses lebih cepat Sukses di usia mudanya Dan harapan untuk kampus Semoga Universitas Veteran Bangun Santara Sukaharjo Menjadi salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah Dan di Indonesia Menjadi salah satu perguruan tinggi yang unggul Dan terbaik Pesan untuk teman-teman Mari kita perbaiki etitude kita Mari kita perbaiki pola pikir kita Untuk sukses di usia muda Teman-teman Jika kalian ingin sukses Maka lakukan kedua hal ini Berdoa lah sampai engkau menangis Dan berjuang lah sampai engkau berdarah-darah Terima kasih Saya Kak Mut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Selamat dan sukses Wisudawan S1 dan Pasca Sarjana S2 Unifed Bantara Sukaharjo Periode Maret 2018 Terima kasih Terima kasih Terima kasih